Intro Kisah tentang kehidupan calon perwira polisi di Akademi Kepolisian dikemas dalam sebuah film berjudul Pohon Terkenal. Pembuatan film tersebut diinisiasi langsung oleh Divisi Humas Porri dan dikaryakan oleh sutradara terkenal Monty Tiwa. Kadif Humas Porri Idjen Pol Muhammad Iqbal dengan didampingi eksekutif produser Francis Kasihombing, produser Sumar Sono Hadi, setelah para pemeran utama Laura Tert, Umay Sahab, dan Raim Laude resmi melaunching trailer film Pohon Terkenal di XX1 Epiwork Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian Kadif Humas Porri Idjen Pol Muhammad Iqbal pada saat press conference mengatakan tujuan film ini untuk mempertontonkan sisi lain dari seorang polisi. Selama ini, masyarakat hanya mengetahui polisi sekedar menangkap maling dan petugas lalu lintas. Tetapi di film inilah ditunjukkan bagaimana proses seseorang menjadi perwira polisi di Akademi Kepolisian. Mulai dari seleksi rekrutmen yang bersih sampai selama pendidikan. Iqbal juga menjelaskan, Pohon Terkenal adalah istilah di lingkungan Akademi Kepolisian bagi Taruna atau Taruni yang kerap berulah. Pohon Terkenal juga merupakan film pertama milik Divisi Humas Porri. Selain menampilkan sisi kerasa perjuangan seorang Taruna-Taruni, disiplinnya aturan di Akpol, film ini diwarnai kisah cinta sepasang remaja. Iqbal optimis, film ini akan diterima di hati para pecinta film, khususnya oleh masyarakat yang hendak mendaftar Akpol dan alumni Akpol. Kita ingin menayangkan ini bahwa sisi lain daripada polisi, bukan hanya yang tadi saya sebutkan, bukan upaya kapsa, bukan upaya kertas untuk jaga demo. Kita lihat, sehingga masyarakat terbuka mindsetnya, kalau inilah suka dukanya di Akademi Kepolisian, jadi perwira polisi, calon pimpinan, polisi yang mewarnai negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Dribilata TV, salam Dribilata.